Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli-soli hasil mua, khususnya kelas 2, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT Bertemu kembali dengan Ustajah Widyo dalam pelajaran matematika Kali ini kita akan belajar tentang menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang Namun sebelum itu Ustajah akan ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan Seperti mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, memakai masker, dan tetap menjaga jarak Baik Soli-soli hasil, sebelum kita memulai mari bersama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini Soli-soli ha, disini Ustajah sudah memiliki 4 buah kotak yang masing-masing kotak berisi 3 buah jeruk Kotak A 3 buah jeruk, kotak B 3 buah jeruk, kotak C 3 buah jeruk, dan kotak D 3 buah jeruk Maka banyak buah jeruk ada Kita hitung ya Karena ini perkalian sebagai penjumlahan berulang Maka cara menghitungnya adalah seperti ini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 Sama dengan 3 tambah 3, 6 6 tambah 3, 9 9 tambah 3, 12 Nah Jika kita tulis bentuk perkaliannya Maka penjumlahan 3 sebanyak 4 kali adalah Seperti ini ya Ustajah akan tulis disini Bentuk Perkalian Seperti ini ya Penjumlahan 3 nya ada 4 Maka ditulisnya 4 dikali 3 Sama dengan 12 Sampai disini Semoga dapat difahami Selanjutnya Ustajah akan ajak kalian Menghitung langsung pada angkanya Tanpa menggunakan gambar Soli-soliha Untuk soal yang kedua ini Ustajah akan ajak kalian Menghitung langsung Dengan angkanya Tanpa menggunakan gambar Soal yang pertama Soal A Disini sudah ada Penjumlahan 2 Sebanyak 5 kali Sekarang kita hitung ya Angka 2 nya ada berapa kali ya 1 Perhatikan yang Ustajah tunjuk 2 3 4 5 Ya Karena penjumlahan 2 nya ada 5 Ada 5 kali Maka yang kita tulis dalam bentuk perkalian Yang pertama adalah Angka 5 nya dulu Karena penjumlahan 2 Sebanyak 5 kali 5 Baru kemudian Kita tulis Angka 2 nya Sekarang kita hitung berapa hasilnya 5 dikali 2 sama dengan Kita hitung hasilnya ya 2 2 ditambah 2 4 Tambah 2 lagi 6 Ditambah 2 lagi 8 Ditambah 2 lagi 10 Maka 5 dikali 2 Hasilnya adalah 10 Nah Sampai sini Semoga kalian paham ya Soal-soal Untuk soal yang B Kita akan langsung pada perkaliannya 6 dikali 3 Bagaimana caranya Kalian masih ingat yang tadi di awal 5 dikali 2 Maka penjumlahan 2 nya ada 5 Sekarang 6 dikali 3 Maka penjumlahan 3 nya ada 6 ya Kita tulis ya di sini 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 3 lagi Ditambah 3 lagi Sampai berjumlah 6 kali Seperti ini ya Sekarang kita hitung hasilnya berapa ya Kita hitung ya 3 ditambah 3 6 6 ditambah 3 9 9 ditambah 3 12 12 ditambah 3 15 15 ditambah 3 Ya betul 18 ya Nah Sampai sini semoga dapat difahami ya Nah Jadi 6 dikali 3 3 adalah penjumlahan 3 Sebanyak 6 kali Itu Yang dimaksud dengan perkalian sebagai penjumlahan berulang Soli-solihah semua Demikian tadi penjelasan mengenai menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang Semoga dapat difahami dengan baik Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrobilalamin Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang Terima kasih Matematika itu asyik Selama kalian mau berlatih Berlatih dan berlatih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati